Halo guys, jumpa lagi dengan saya, Iwan, dan sekali ini kita membahas mengenai usaha saya, Lajukal Kopi. Lajukal Kopi itu awalnya mulanya hanya berjualan produk kopi saja, namun juga gagal karena penjualan menurun dan tidak mencukupi hasilnya. Tapi berhubung saya bekerja, jadi biaya-biaya yang keluar itu bisa saya cover dari gaji saya. Tapi sejak tahun 2021 saya mencoba untuk usaha kopi dengan menjual minuman juga, dan kala itu saya berharap saya bisa mendapatkan hasil dari menjual minuman-minuman kopi, kopi kekinian, teh, dan lainnya. Dan saya kali itu langsung membuka 4 outlet, di PTC, Kosa Kodim, di Senapan Plaza, di STC, dan di Mall, di Hotel, terus di... Terakhir di Mall, SKA. Dan akhirnya, 4 dari outlet saya itu tutup, karena saya tidak mampu lagi membayar biaya sewa, dan juga kejikarewan, dikarenakan omset tidak mencukupin. Dan kadang kalah, tidak ada penghasilan, kayak di Senapanan, dan di PTC. Dan akhirnya saya tutup 3, di hotel pun banyak pertentangan dari pemiliknya, jadi tutup, jadi hanya tinggal 2. Dan berapa bulan terakhir ini, yang satu, tutup di STC, karena penjualannya mulai sepi, tidak sepi tahun terlalu, jadi biasanya saya dapat 2.000 per hari, tahun lalu, dan sekarang hanya di bawah 100. Seperti juga, biasanya pun tinggi, dan kejikarewan. Akhirnya, 3 bulan lalu, saya mencukupin tutup, dan hanya bertahan di satu lokasi saja, yaitu di Mall, SKA, lantai 2, bahkan. Jadi, ya, dia juga sepi, karena kondisi keuangan mungkin pembeli berkurang, dikarenakan Covid, penganggur, juga biaya hidup semakin tinggi, karena BBM meningkat, tapi ya, saya tetap bertahan, insya Allah, saya bisa lancar, dan harapan banyak pembelian. Kemarin aja, saya dapat hanya 15.000, dan sebelumnya aja 35.000, tapi ya, saya mencoba menikmatinya dengan indah, walaupun sedih yang kurasakan saat itu. Ya, semoga Anda mau mampir dan berbelanja, tidak jual kopi, karena kamu tidak hanya menjual kopi, juga minuman lainnya, minuman kekinian, dan lainnya. Dan harapan saya, kamu singgah dan mampir, dan membantu kami, UMKM, dalam menjalankan roda jualan ini. Saya juga ingin kerja, tapi berhubung, tidak tahu kenapa, ya akhirnya saya selesai. Oke guys, see you next time, bye.